Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saya akan membagi renungan dari sebuah ayat firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 12 Ayatnya yang ke 10 bagian B aja Beginilah harus kau katakan kepada mereka Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku Nah ini adalah sebuah nasihat dari para penasehatnya Raja Yerobiam Waktu itu Raja Yerobiam meminta nasihat kepada para penasehatnya Karena ada perwakilan rakyat yang datang kepadanya untuk minta diringankan tanggungan atau kewajibannya kepada negara Dalam hal ini Yerobiam meminta nasihat kepada penasehat-penasehatnya yang ada dua kubu nih Penasehatnya ada yang usianya lebih tua dari dia dan ada juga yang sebaya dengan Yerobiam Nah buat Bapak Ibu tahu bahwa Yerobiam adalah Raja Israel penggantinya Raja Salomo Anak dari Raja Salomo yang menggantikan Salomo menjadi Raja Nah ketika ada perwakilan rakyat datang kepadanya untuk meminta diberikan keringanan dalam hal kewajibannya kepada kerajaan Yerobiam datang kepada para nasihatnya Nah ada nasihat yang diberikan oleh orang-orang yang sebaya dengan Yerobiam Namun nasihatnya tidak mendatang kebaikan Saya ingin memberikan ini kepada kita semuanya Ada kalanya ketika kita bergaul dengan orang-orang yang sesama dengan kita Sebaya dengan kita Rasanya akan lebih masuk Rasanya akan lebih enak bergaulnya Karena mungkin kita satu pikiran Mungkin kita satu hobi Mungkin kita punya satu kesukaannya yang sama Cara bicara yang sama Gaya hidup yang sama gitu ya Tetapi ketika seorang teman kita sedang dalam kesulitan Ketika seorang teman kita dalam kegundahan Sedang dalam masalah Mungkin sedang dalam amarah Mungkin juga sedang dalam emosi yang tidak menentu Lalu kemudian dia meminta nasihat kepada kita Ada baiknya Kita sebagai teman-teman yang sebaya Memberikan nasihat Memberikan saran yang baik Saran yang positif Jangan malah kita menjadi provokator Kita malah memprovokasi teman kita Yang sedang dalam emosi gunda-gulana Sehingga teman kita bertindak tidak baik Malah mendatangkan kerugian buat dia Dan juga kadang tidak mungkin Tidak terlepas juga Kita juga akan mengalami kerugian Akibat nasihat kita yang tidak sesuai Kita bisa melihat beberapa kejadian Dalam kehidupan Di sekitar kita pada hari-hari belakangan ini Dimana ada orang-orang yang memberikan Masukan kepada temannya Sehingga akhirnya Masukan yang tidak baik diberikan Lalu temannya menjadi emosi Kemudian malah mendatangkan kerugiannya Sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu Teman-teman semuanya Pada saat kita mendapatkan sebuah posisi Untuk menjadi penasehat Atau kita juga menjadi orang yang memberi saran kepada teman kita Baiklah kita juga berdoa Baiklah kita juga mengajak teman kita untuk sama-sama berdoa Meminta kepada Tuhan Penasehat atas segala penasehat Penasehat ajaib Yang akan memberikan masukan kepada kita Untuk kita bertindak Melakukan hal-hal yang baik Atas setiap masalah Atas setiap kegundahan Atas setiap emosi Yang sedang kita hadapi Mari kita berdoa Bapak dalam surga Tuhan Yesus Rokudus Ajar kami Tuhan Untuk bisa saling menasihati Saling menguatkan Saling menegukan Dengan kata-kata yang baik Dengan saran-saran yang baik Dengan Agar kita semuanya dapat bertindak Dengan baik Tuhan Dan menghadirkan kemuliaan Tuhan Dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Rokudus Sekiranya pagi hari ini Tuhan Engkau tambahkan kami Semuanya Hikmat marifat yang daripadamu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Shalom Tuhan Yesus Memberkati kita semua Amin